Hai ini yang kita nak ceritakan hari ini ya ini adalah berangkap kelulut saya jadi saya hijack dia sebab set saya sayang pokok ini saya tidak mau rosakkan ataupun tebang pokok ini jadi saya buat lubang-lubang pada kotak nih nanti lukisan lubang tuh akan saya beritahu dengan kamu semua ke jadi kita akan maintain dan kita akan tengok sama ada kelulut ni dia akan masuk ataupun tidak ya ini adalah satu cara macam mana kita nak dapatkan kelulut itu jadi apa yang saya nak ceritakan di sini adalah cara memasang perangkap pada pokok pokok yang ada kelulut tapi kita tak nak tebang jadi ini adalah formula ataupun cara dia macam mana kita nak dapatkan kelulut daripada pokok tanpa menebang pokok ini contohnya ini adalah pokok kesayangan kamu kamu tak nak tebang jadi kita guna cara ini jadi sebelum itu kita perlu sediakan satu box atau box segi 4 dan dilubangkan sebelah atas macam ni dan sebelah bawah ini ini adalah corong dimana corong sebenar kelulut keluar daripada pokok itu dan ini adalah corong yang kita buat jadi kita just ambil sedikit daripada corong yang ada pada pokok ini kita tampal pada corong buatan kita kita drill satu lubang sebesar jari manis ini kita drill kita letak lah dia punya corong yang ada di sini tadi letak di sini ini adalah cara yang betul sebelum ini saya ada saya pernah buat juga tapi sayangnya kelulut itu lebih bijak daripada saya jadi lukisan itu selepas ini ini adalah lukis lukisan yang kedua ha ha cantik lagi pokok lukisan orang lain tapi ini saja yang persiapan saya lukis jadi saya terangkan ini adalah kesalahan yang sangat 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 tak masuk akal lah tak boleh buat nih jadi saya telah buat bijak lagi kelulut daripada saya jadi saya buat corong yang asal selari dengan corong yang saya buat baru ok saya ambil corong ini saya letak depan sini dia saya tampal yang hitam ni kawan-kawan ini adalah tapak dimana box tu yang kita letak tu dia dapat duduk lah dekat sini ok jadi bila kita buat perangkap tu macam ni kelulut tu akan masuk terus tau dia buat satu jembatan pulak sini ha dia buat satu jembatan terus ke sini dan dia tidak berkumpul di dia tidak berkumpul di dalam kotak ni lagi dia terus buat satu jembatan sini dia terus ke dalam pokok ni jumpa queen dah jadi kita tak nak yang macam tu kita nak lubang ni kita alihkan ke atas ataupun ke bawah dan apabila kelulut tu masuk nanti dia akan round round sini dulu oh ini baru dia masuk lubang ni jadi di lubang yang di pokok yang dia juga kita harus maintain kita harus selalu tengok sama ada ada perosaka serangga perosak ataupun semut pergi mengganggu jadi yang elok sekali kita bungkuskan kotak ini dengan plastik hitam kah ataupun sediakan satu set dia tempat keduh dia ok supaya kotak ni tidak basah dan tidak buruk kalau kotak ni buruk nanti dia akan mengundang kepada serangga lain pula serangga lain seperti black fly soldier dia akan bertelur apabila dia bertelur di celah-celah kayu ataupun kotak yang telah buruk ni dia akan meninggalkan lava dia lava dia tu akan mengganggu akan mengganggu kelulut yang ada dalam kotak yang ada dalam perangkap kita ni jadi otomatik perangkap kita ni akan fail ok ini adalah satu kesalahan yang saya telah buat dulu malangnya nasib saya saya letakkan hose ini sejajar dengan lubang di sini jadi bila saya tengok dia dah buat satu jambatan lah dekat sini haha dia lagi bijak jadi oleh sebab itu kalau dia sebelah sana kita perlu tubuh lubang sebelah sini ini adalah pembutuhan dia sudah dan sebelah ini dia punya pintu masuk ni kita akan pindah kat sini dan pintu masuk dia yang lama ni kita akan tutup lah kita akan sumbat macam tu jadi kita guna cara yang beginilah ok kita guna cara yang begini pastikan dia ada base untuk kotak ni duduk kelulut masuk ikut sini dan dia akan ronda 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 dia akan masuk ke dalam kotak ni dan dia akan masuk ke sini nanti bila dia ada reject queen ataupun dia ada ratu baru ratu baru tu akan tinggal di sini dia akan tinggal di sini dan kita boleh cabut box ni bila kita rasa rasa dalam 6 bulan kita tengok keadaan dia selalunya mengambil masa dalam 6 ke 7 bulan lah baru kita boleh cabut box ni bila kita dah cabut box ni kalau kita tengok masih ada lagi kelulut yang datang pada kotak ni yang ikut corong yang ni bila kita dah cabut box ni kan ikut dia ikut corong yang ni kita just ambil satu box lagi kita letak sini ok harap-harap dia akan masuk lagi balik dia akan jadi macam ni jadi saya pakai lilin ni saya sumbat dia pakai lilin dan ini adalah lubang baru untuk kelulut tu masuk ok harap dia jumpa lah pintu ni takkan tak jumpa pula aduh pisang jadi macam ni lah mereka sudah jumpa ya pintu masuk mereka yang ini yang baru saya pasang tadi jadi kita tengok saya suka kelulut yang ni sebab dia gemuk cabi jadi sedap mata memandang penghasilan madu dia saya belum tahu lagi sebab belum pernah lagi nak jaga jenis yang kelulut yang ni jadi kita akan letakkan perangkap ni sekurang-kurangnya enam bulan ya kita letak dia macam ni dan satu minggu satu kali kita akan pergi tengok kita takut ada semut ataupun apa-apa serangga perusak yang datang ok ok kelas kita sampai disini saja terima kasih banyak-banyak bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak-banyak yang belum subscribe silalah subscribe ok terima kasih kerana menyokong channel saya thank you terima kasih kerana menonton terima kasih kerana menonton